KEMBALI TIM CIMAT Punya cerita dengan judul Makhluk Gaib Penunggu Kos Kiriman dari Jimatris Andi Malang Dia sekar taji utowo biasa di celuk sekar Dadi mahasifi semester enam Ning fakultas ilmu sosialan politik Ning salah siji universitas yang ono ning kudomalang Sore iku Sekar nilpun wong tuane gawing lepas kangen Halo assalamualaikum pak Peripun kabar jenengan lan ibu Pita koni sekar Waalaikumsalam dok Alhamdulillah Aku lan ibumu sehat piye kuliahmu Jawabin bapak Kulo sakniki sampun fokus ngarap skripsi pak Ngapunten Kulo tasik dereng sakit wangsul Amargo tasik bimbingan kali dosen Ya wis rapopo Sing penting wiso cepet lulus Landati sarjana Bapak bakal dungaki awak munduk Pak Kulo angsal kabar saking mas irwan Terose tengde sosok harjo wantan warga Sing ketemun ngikut tuyul ghe Pita koni sekar mana Iya induk Tapi kasusnya wis beres kok Saki desosok harjo wis aman Jawabin bapak Ghe syukur lak ngoten pak Ibu tengpundi pak Pita koning sekar Ibumu seklah blonja Neng tukun ibu siti Ghe pun lak ngoten Mangke sampeknya saram kulo kagam ibu nge Kandane sekar sak durungin utup hape Iya induk kwe hati hati neng kono ya Pasene bapak Bapak isekar pak Ridwan Saidi Dadilurah neng disosok harjo Sementara ibu nipu retno dikenal ahli pengobatan ramuan tradisional Selama kuliah sekar ngekos neng salasiji neng omah kos Sing cedak karo kampus Tapi sak durungiku Sekar tau ngekos neng salasiji omah kos Ngalami kedadian kang gegirisi Iki lo ceritane Soreiku Sekar sektas mulih kuliah lah langsung balik neng kosan Kebetulan sekar papasan karo wayu Konco sak kosing lagi nyapu neng ngarep kamar Wah tas mari mulih kuliah yu Iya yu Sekar Iku tangan kiwamu kok ketok bengup kena apa Sekar nyawang tangan kiwamu nilan pancen ketok biru Koyok mari tiba utawa ketatap Eh anu Iku mau aku mari ketatap mejo neng kampus Jawab eh sekar Tapi neng jeruatini sekar dewi isek bingung Soko ndi asali Bangep iki Amar gocah wadun kwerarumongso tibo Utawa ketatap kopomo Amat Ribu wayah maghrib Sekar adus neng kamar mandi Sak marini kukoyo biasani sekar buka laptop Lan mulai nonton drama korea seneng ane Hak krosot jam wis nunjukno Jam songo bengi Sekar mulai ngantuk lan mateni laptop Sekar akhiri turu pules Eh soe pas sekartangi cahwat dan kwekrosot dengkuling jarem Begitu disawang tiba no ono bekas biru bengepning dengkuling Sekar nyawang bengepning tangan kiwone isek durung ilang Kenek apa awak ku iki yo Sekar penasaran Sak marini ku sekar tetep budal kuliah koyo biasa Neng kampus pas waktu jeda kuliah sekar sempet nggulei Neng internet penyebab bengep Menurut info Bengep sing muncul iku iso disebab ke pembekuan darah Tapi ono salah siji artikel sing nulis Yen bengep yo iso disebab no gangguan makhluk kaib Ah masok sih Bengep disebab ni amarko dijilat makhluk kaib Gak masuk akal iki Hati ni sekar Koyo biasa ni sekar kebiasa ni adus maghrib Sak marini ku sekar isek sempet ngobrol karu konco sak kosan Sampai akiri podo ngantuk lan lebuh kamar diwi-diwi Kiro-kiro jam siji pengi sekar ngelilir lan kroso kebelet muyuk Ah wa e sekar sempet wedi metu Amergo lampu kos wis podo dipateni lan kondisi peteng Tapi tinimba ngompol akiri sekar nekat gawi Ning kamar mandi Sekar ngurup ni lampu kamar mandi sing remeng-remeng Pas wis mari nguyuh sekar kroso jito e mengkorok Oh wa ning kamar mandi male bedo kroso panas Opa maneh lampu kamar mandi moro-moro matilan murup diwi Waduh Ono apa iki Sekar mulai panik Sekar nyobo mbuka lawang tapi gak iso Koyoi ono sing ngunci so konjo bo Hei Sopo sing anjingnya lawang iki Ojo geden geden ni Ango ing sekar Lawang isek ke kunci Sekar wis ngedor tapi raono sing buka Sampai akiri lampu kamar mandi matilan swasono ning jeru Dadi peteng dedet Keringeting sekar gobios Sikili murup Sekar jenggirat kaget Ono sirah tok sing motoni mendelik lampini wombo Rambuti dowo aca-acaan lagi dilatih pundai sekar Sekar jenit banteran akiri semampu Wah yah isek sekar wisat dalan meruh awai wis digowo ning kamar Nengkono ayulan koncok-koncok kosan liane Awakmu ingi kok ditemukne turunin kamar mandi Ono apa? Pita koning ayu Sekar nyeritake opo sing dihalami sewengni Begitu uruh ceritane sekar ayu ngat Jak bucah wadon kuwi nemoni mbak suti Sing dipercoyon joko kos-kosan Soko mbak suti sekartikan Dari yen kos-kosan iki pancen ono penunggu gaib Biasane makhluk iki seneng ganggu cah kos-kosan Sing seneng adus maghrib utawa bengi Opo maneh sakmariniku pundai sekaryo muncul luka bengep Koyo tangan lan dengkole Berarti bengep iki ancen ulai makhluk kuwi yo Batini sekar Sakmarini kedadian iku Sekar gak tau maneh adus wayah maghrib Sekar yo mutusni pindah kos-kosan sing luwi cedak soko kampus Yo we sakmini pengalaman misteri sekar Salam jimatres Salam misteri Au